Intro Salam Pembelajar Tahun 2023 merupakan tahun kelima Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah berdiri sejak tanggal 30 Mei 2018. Pada tahun kelima ini, Badiklat Jateng sudah merasa perlu untuk melakukan investasi program kemerataan akses pengembangan kompetensi. Badiklat Kumham Jateng yang memiliki wilayah kerja di 11 provinsi dengan 10 kantor wilayah dan 300 unit pelaksana teknis. Seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta tentu memiliki ketidaksamaan dalam hal konektivitas, baik konektivitas dalam transportasi maupun konektivitas internet. Kondisi tidak meratanya konektivitas tersebut tentu berdampak dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi. Untuk itulah, ini dibangun strategi konektivitas dan pemerataan akses pengembangan kompetensi di Badiklat Kumham Jawa Tengah. Banyak tantangan yang terjadi selama ini, sehingga kita perlu berpikir tentang konektivitas sekaligus pemerataan akses. Pertama, sebaran wilayah kerja yang sangat luas dan saling berjauhan. Dari seluruh Pulau Kalimantan, sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang mesti melintasi hutan dan sungai besar atau mesti menyeberang lautan ke pulau-pulau. Kedua, etalasa perbatasan negara yang merupakan garis terluar wilayah NKRI. Menjadi pengetahuan umum bahwa wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi wilayah kerja Badiklat memiliki tingkat konektivitas yang cukup rendah dibandingkan wilayah lainnya. Ketiga, karakteristik kebutuhan pengembangan kompetensi antar wilayah yang berbeda. Keempat, keterbatasan sumber daya yang ada di Badiklat Jateng, baik SDM, sarana-prasarana, maupun anggaran. Ada variasi modal pengembangan yang sudah dan sedang dikembangkan di Badiklat Kumham Jateng. Pertama, pelatihan klasikal yang diiringi adanya mentoring. Ini dilakukan dengan implementasi rencana aksi atau action plan di tempat kerja melalui mentoring atasannya. Kedua, mentoring. Ini dilakukan pada para lulusan pelatihan klasikal maupun non-klasikal dalam implementasi action plan untuk menjadi mentor bagi bawahannya dan melakukan sharing knowledge tentang substansi materi pelatihan yang diterima. Ketiga, e-learning. Keempat, MOOC. Kelima, Badiklat Learning Center atau BLC yang menjadi salah satu sumber belajar mandiri yang sudah disediakan hampir tiga ratusan judul best practice tentang pengetahuan kritis organisasi. Keenam, webinar series sesuai dengan komunitas pembelajar yang ada atau kita kenal Community of Practice atau COPRE. Ketujuh, konsultasi pengembangan. Kedelapan, podcast dan microlearning. Secara khusus, model pengembangan kompetensi yang efektif untuk mempercepat pemeratan konektivitas yaitu Pertama, pelatihan berbasis wilayah. Kedua, DLC. Ketiga, mentoring. Keempat, sharing knowledge hasil rencana aksi. Kelima, MOOC. Keenam, webinar dan COP. Capaian dari pengembangan kompetensi berbasis non-klasikal dapat dilihat saat awal berdiri di 2018, Badiklat hanya mempunyai output 200 ulusan. Pada tahun 2019, bertambah menjadi 825 orang. Pada tahun 2020, karena pandemi COVID, sebanyak 574 orang. Setelah berkembang model-model terobosan non-klasikal, pada 2021, Badiklat punya output 3839 orang. Pada 2022, Badiklat sudah membeli output 5.963 orang. Dan pada Juni 2023 ini, sudah mencapai 8.774 orang. Semua proses pengembangan kompetensi, tentu kita lakukan evaluasi atau pengukuran-pengukuran sesuai kebutuhan. Dan model non-klasikal yang kita kembangkan telah memberikan dampak yang positif. Pertama, percepatan output. Tahun 2023 ini, dalam perjanjian kenerja Badiklat dimandatkan 3.000 orang. Dan pada semester pertama, justru sudah 8.774 orang. Kedua, percepatan pemerataan akses yang dialami antara UPT Pemasyarakatan dan UPT Imigrasi. Ketiga, optimalisasi peningkatan kenerja dan akuntabilitas. Triulang 1 tahun 2023 ini misalnya, kita ditargetkan 92% dan kita ternyata sudah mencapai 93%. Keempat, optimalisasi penganggaran. Kelima, peningkatan persepsi layanan yang baik dari hasil IPK dan IKM yang selalu di atas 90-an atau indeks di atas 17-an. Ada sejumlah skenario yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut di masa mendatang. Pertama, sosialisasi secara masif lagi tentang konsep dan model WordPress Learning. Yang kedua, pengembangan pedoman dan fitur layanan di MOOC. Yang ketiga, pengembangan microlearning dan podcast studio untuk sumber pembelajaran terus-menerus. Keempat, pengembangan webinar dan penguatan Community of Practice atau COP. Kelima, optimalisasi aplikasi silaba untuk pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi. Keenam, penyusunan standarisasi pelatihan berbasis wilayah. Sahabat pembelajar, pengembangan kompetensi adalah hak setiap ASN dalam mengenuhi kebutuhannya, baik untuk peningkatan kinerja maupun peningkatan karya. Dan kini, pengembangan kompetensi tidak hanya terfokus pada pelatihan, apalagi pelatihan klasikal. Namun yang terpenting adalah pengembangan melalui model-model pembelajaran langsung dari tempat kerja. Untuk itu, marilah kita bangun semangat pembelajar agar tetap belajar tanpa batas. Salam Pembelajar!